Soal nomor 11, penilaian akhir tahun kelas 10, disini katanya 2 bola, berarti karena dia ada 2 bola berarti ada yang diketahuinya itu keadaan 1, keadaan 1, ini keadaan 2. Dimana bola pertama dijatuhkan ketinggian dari H1-nya 125 cm, yaitu 1,25 meter. Sedangkan bola kedua, berarti bola kedua pada keadaan 2, H1-nya adalah 180 cm atau 0,1,8 meter. Bola pertama memantul, berarti ini V2-nya memantul 1 meter per sekon, dan bola kedua memantul V2-nya adalah 2 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi sebulu perbandingan impuls, berarti yang ditanya itu V1 banding I2. Oke, jadi karena kita punya H1, itu bisa kita cari untuk V1 ya. V1 sama dengan akar 2 kali GH1, berarti 2 kali 10, H1 kita 1,25, berarti ini dapat akar 25, akar 25 adalah 5 meter per sekon. Nah, kemudian untuk V1 yang keadaan kedua, itu adalah 2 kali G kali H1 juga kan, berarti 2 kali 10 kali 1,8. Berarti jadinya akar 36, akar 36 adalah 6 meter per sekon. Nah, kemudian di sini kita bandingkan. Nah, jadi kalau misalnya dia bola itu dijatuhkan ke bawah. Nah, jadi karena kita udah dapat ininya ya, V1 dan V2-nya, jadi kalau kita gambar misalnya gini, bola ini kan dijatuhkan ke bawah, kemudian dia memantul ke atas. Nah, berarti pada keadaan pertama itu kita anggap percepatannya negatif, V1-nya. Nah, kemudian memantulnya itu kita anggap dia positif ya, jadinya saya jawab I1 banding I2 sama dengan M V2-V1 sama dengan M V2-V1. Karena ini bermasa sama, berarti boleh kita corat. Jadinya, V2 di sini adalah min 1 ya, ini min 1, berarti ini min 2. Berarti min 1 dikurang 5 sama dengan min 2 dikurang min 6. Positif kan, kali kurang, berarti min 6 banding min 8. Jadi min-min habis, dibagi 2 3, dibagi 2 4. Berarti jawabannya adalah 3 banding 4 ya. E, oke.